salam hujan teman-teman salam organik di video kali ini saya akan menyemprot tanaman nilam dengan bakteri fotosintesis atau biasa disingkat PSB nah ini tanaman nilamnya nilam ini sudah dua minggu saya buka penutupnya atau penyungkupnya dan sudah satu minggu saya kasih pupuk dasar dari pupuk kandang lebih jelasnya di video sebelumnya ini bakteri fotosintesis atau PSB yang saya buat banyak sekali komentar di video sebelumnya cara pemakaian dari PSB ini nah jadi tergantung dari kekentalannya teman-teman semakin lama kita jemur PSB ini akan semakin kental nah semacam ini warna itu pada saat kita buat bisa saja ada beberapa macam warna tapi setelah lama kita buat sekitar tiga bulan sampai lima bulan akan berubah warna seperti ini agak coklat ke hitam-hitaman jadi seperti ini sudah sangat kental teman-teman oke kita langsung ke cara pemakaiannya nah disini tangki yang saya gunakan tangki ukuran 16 liter kita isi dulu air saya menggunakan air sungai ini kebetulan di dekat kebun saya ada sungai cara penggunaan PSB ketanaman nilam hampir sama saja penggunaannya ketanaman yang lain seperti tanaman cabai tomat dan lain-lain jadi eh silahkan simak videonya intinya hari ini kita akan praktekkan ketanaman nilam tapi hampir sama saja cara pemakannya ketanaman yang lain ini PSB yang akan saya gunakan warnanya sudah merah kecoklatannya agak hitam ini sudah sangat kental nah sebelum kita gunakan bagus kita kocok dulu perbandingan campuran PSB dengan air tergantung kekentalannya nah kalau sudah seperti ini sudah kental sudah lama kita buat bisa kita campurkan mulai dari 100 perbanding 1 sampai 150 liter air perbanding 1 liter PSB tadi saya lupa bahwa gelas takaran jadi saya akan menggunakan tutup botol ini tutup botol ini ukurannya sekitar 10 ml jadi akan saya tambahkan 16 tutup botol ke dalam tangki ini yang tadi saya isi 16 liter air-air jadi campurannya 100 perbanding 1 nah ini saya takar sampai 16 tutup botol ya jadi nanti ada sekitar 160 ml PSB kita campurkan dengan 16 liter air bersih sebenarnya kalau PSB sudah kental seperti ini bisa kita pakai perbandingan 150 banding 1 cukup kita tambahkan sekitar 100 ml PSB saja untuk satu tangki ini tapi tidak apa-apa kebetulan stok saya banyak jadi saya pakai perbandingan 1 banding 100 cara pakainya cukup kita semprotkan di sekitar daun ya mengenai seluruh bagian tanaman juga tidak apa-apa tapi lebih bagus kalau di kita semprot di sekitar daunnya karena disitu terjadi proses fotosintesis penyemprotan yang bagus itu sekitar siang hari ya mulai dari jam setengah 10 atau jam bisa jam 9 pagi sampai siang sekitar jam 1 siang karena saat itu terjadi proses fotosintesis yang bagus nah nanti dengan kita menyemprotkan PSB akan bisa memaksimalkan proses fotosintesis pada tanaman dua kali lipat teman-teman sekarang saya semprot ini sekitar jam 10 pagi kebetulan agak mendung jadi tidak ada sinar matahari jarak penyemprotannya itu lebih bagus sekali dalam seminggu minimal satu kali dalam dua minggu teman-teman agar hasilnya bisa maksimal untuk lebih jelasnya cara pemakaian PSB ini serta manfaatnya bisa disimak di video sebelumnya agar bisa lebih jelas lagi nah itu ada linknya di atas sudah selesai saya semprot dengan PSB nah selanjutnya ini sekitar satu minggu kedepan akan saya semprotkan lagi dengan PSB jadi rutin sekali seminggu akan saya semprot agar bisa lebih maksimal lagi hasilnya nah ini cabe saya pertumbuhannya sehat dan bebas hama ini rutin juga saya semprot sekali seminggu dengan PSB teman-teman nah jadi untuk lebih jelasnya cara aplikasi serta manfaat PSB beserta cara membuat PSB nya ini silahkan simak di video sebelumnya ya sudah kita buatkan ada beberapa video di video sebelumnya teman-teman Oke bosku semoga video ini bermanfaat Terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!